Intro Anggota Komisi 10 DPRD Sumatera Utara H.J. Dr. Andadel Merias Kumbang mengingatkan masyarakat Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk cerdas dalam menerima informasi yang saat ini sedang dikembangkan yang bermuara untuk mempecah belah kerukunan yang telah dibina khususnya dalam menghadapi kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2018 Untuk memilih pemimpin tentu kita tidak melontarkan isu-isu terutama isu sara yang akan memecah belah kita marilah kita bersatu, kita pilih pemimpin kita yang handal, yang bagus yang memajukan kampung kita terutama untuk Sumatera Utara kita berharap betul pemimpin kita itu yang peduli dengan masyarakat Sumatera Utara Kami berharap masyarakat jangan terpancing dengan isu-isu sara karena kita dalam berwarga negara harus damai, gubernur selalu tanpa perbedaan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan lain-lainnya Untuk itu, ia menyampaikan dalam pemilihan gubernur nantinya tetap memilih pemimpin yang pro dengan rakyat dan mampu memajukan daerah yang ia pimpin kelak dari Sibolga, Putma Suryadi, N2STV, memberitakan